Halo semua kembali lagi di channel Neva and Family Group Nevahost Kali ini kita akan bahas review Sinbihau Season 5 Episode 6 Permainan game yang menjadi kenyataan Dan munculnya makhluk badun Block Master M Penasaran? Yo langsung saja Mari kita saksikan bersama Video sebelumnya kita sudah membahas informasi menarik terkait Sinbihau Yang dimana Episode 6 diundur satu minggu Karena adanya penayangan movie ketiga di pihak universe nih teman-teman Lalu berita adanya spesial movie Sinbihau Yang bakal tayang di tahun ini Dan masih banyak lagi ya guys Nah sekarang di trailer Episode 6 Kita sudah jelaskan adanya makhluk di dalam dunia game Dan tentunya ini episode Guriko Sinbih dan juga Yunwo ya Karena ini semua cocok dengan karakter mereka Yuk lanjut Scene pertama kita diperlihatkan seorang anak yang dikejar-kejar oleh makhluk Dan terlihat di dalam dunia game Anak tersebut sangat ketakutan Dan anak tersebut menemukan pintu Lalu membukanya Ternyata keluarlah makhluk ular Dan kita diperlihatkan di dunia asli Ibunya memanggil anak tersebut Tetapi anak tersebut tidak menjawab Dan ternyata anak tersebut jiwanya sudah berada di dunia game Dan diperlihatkan anak tersebut dimakan oleh makhluk ular Yang berada di dunia game tersebut Oke Scene selanjutnya Disini Duriko menceritakan tentang game multiverse Baru kepada Hariko Dan Duri tampak sangat senang sekali Sampai mengayal nih guys Dan izin untuk pulang cepat Karena ingin bermain game tersebut Lalu Hariko tanpa disadari melihat Chungha Dan teringat saat percakapan mereka berdua Diskusi tersebut Hariko menanyakan kepada Chungha Dimana kau menyembunyikan makhluk terakhir Dan bagaimana kamu bisa melakukannya Kemudian Chungha justru tertawa Dan bahkan balik menanyakannya Kepada Hariko Tentang hubungannya dengan Kang Lim Dan bisa ditebak oleh Chungha Bahwa Hari dan Kang Lim Masih belum ada ikatan yang pasti ya Kemudian Chungha berkata Saya tertarik dengan Kang Lim Mungkin saya ada kesempatan untuk mendapatkannya Waduh Hariko terkejut dengan kata-kata Chungha nih Sakit hati ya teman-teman Kemudian Hariko pergi meninggalkannya Sesampai di sekolah Hariko bertemu dengan Kang Lim Dan Kang Lim pun menyapa Hari Hai Hari Tetapi Hari sepertinya tampak biasa saja Terhadap Kang Lim Karena teringat saat berdiskusi dengan Chungha ya teman-teman Oke Kasian juga sih Hariko gara-gara Chungha Kang Lim pun merasakan hal yang aneh kepada Hariko Hmm Tumben nih Oke Sepulang sekolah Hariko izin untuk pulang duluan Karena ada hal yang harus dipikirkan Kemudian Kang Lim merasa ada hal yang aneh dari diri Hariko Lalu berusaha untuk mengejak Hari berdiskusi Tentang apa sih masalahnya Kemudian mereka bercerita Hariko menceritakan kepada Kang Lim Bahwa Chungha gadis berambut hijau itu tertarik dengan Kang Lim Dan dia juga tahu hubungan Hariko dengan Kang Lim Yang masih belum jelas statusnya Hmm Dan bahkan Chungha berkata Aku mungkin ada kesempatan untuk bisa mendapatkan Kang Lim Hmm Dan Gaenli seperti biasa memberikan solusi terbaik Untuk Hariko Agar supaya Hari lebih tenang Dalam menyimpulkannya Gaenli memang sahabat yang baik ya guys Oke lah Lanjut Disini Duriko menjelaskan kepada Shin Bi dan Yun Wo Bahwa ibunya pulang terlambat Dan bahkan ayahnya tidak di rumah Dan ingin mengajak Shin Bi untuk bermain game baru Lalu Shin Bi dengan senangnya menyetujuinya Singkat cerita Duriko dan Shin Bi bermain game Dan muncullah undangan permainan game di layar kaca Lalu Duriko dan Shin Bi menyetujuinya Dan seketika mereka masuk ke dalam dunia game tersebut Di dalam dunia game itu Mereka terkejut dengan keadaan tangan Dan memiliki nyawa di game tersebut Mirip game yang asli gitu ya guys Kemudian datanglah orang lain Yang masuk ke dalam dunia game tersebut Bersama dengan Duriko dan Shin Bi Lalu muncullah makhluk badut Block Master M Sang pemimpin kejahatan di dunia game tersebut Ternyata dia membuat undangan di game Agar dia bisa membuat jiwa-jiwa manusia Yang terperangkap di dunia game Lalu menjadikannya kekuatan dan bisa diserap olehnya Shin Bi dan Duriko terpaksa mengikutinya Singkat cerita Permainan terakhir dimulai dan ternyata Melawan sang makhluk Block Master M tersebut Lalu Duriko mengeluarkan makhluk dari bola makhluknya Untuk bisa mengalahkannya Dan pertarungan pun terjadi Saat Duriko hendak menyentuh Piala mutiara terakhir Yang ada di permainan game tersebut Tiba-tiba Tangan makhluk badu tersebut Memanjangkan dan memukul Duriko dan Shin Bi Hingga nyawa Shin Bi dan Duri tinggal sedikit lagi Waduh Oke Shin beralih ke dunia asli Hariko melihat Duriko dan Shin Bi terperangkat di dunia game Lalu memanggil Gembi Dan datanglah Yun Wo Mereka melihat Shin Bi dan Duri yang berada di layar kaca Kemudian membantunya Yun Wo memiliki ide untuk bisa membuat nyawa Duriko penuh kembali Dan alhasil Yun Wo berhasil membuat nyawa Duri full kembali Dan Duri bisa menyentuh piala mutiara terakhir yang berada di dunia game tersebut Dan makhluk badu tersebut bisa dikalahkan Yeay Jadi kesimpulannya episode 6 ini lebih ke arah masalah hati Hariko Chungha dan juga Kang Lim ya teman-teman Dan ending makhluk badut di dunia game menurut Mimin Hanya pelangkap episode ini Karena 75% Mimin yakin ini mengarah kepada Chungha, Hariko, dan Kang Lim Bagaimana menurut sahabat Neva? Oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan buat yang sudah jangan lupa like and comment Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis Diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya Amin Saya tim dari Neva & Family Group Tunggu video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!